Intro Sialom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema hari ini adalah Menggapai Kebahagiaan Terambil dari kisah Rasul Pasal 4 ayat 40 sampai dengan 41 Demikian Mereka memanggil Rasul-Rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus Sesudah itu mereka dilepaskan Rasul-Rasul itu meninggalkan sidang makamah agama dengan gembira Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus Demikianlah firman Tuhan Semua orang ingin bahagia dan ini tidak ada yang salah Bahkan ribuan tahun yang lalu seorang ilmuwan dan filsuf yang bernama Aristoteles berkata demikian Bahagia adalah tujuan hidup Dan benar sebagian besar manusia ingin merasakan kebahagiaan itu Tetapi yang terjadi Sebagian besar pula manusia Acap kali membatasi kebahagiaan itu hanya sebatas ketika keinginannya terpenuhi saja Ketika keinginannya tercapai secara materi, secara daging, kepuasan mata, kebanggaan diri Terpuaskan akan kebutuhan hidupnya, kemewahannya, kelimpahan, kenyamanan, kebahagiaan diletakkan di tempat materi Dan pada akhirnya manusia tidak pernah puas dan berakhir dengan kekecewaan Padahal sebenarnya Tuhan menaruh kebahagiaan di banyak tempat Di tempat-tempat yang tidak disadari oleh manusia Di seluruh alam semesta ini ketika kita bisa memandang dan menikmatinya dengan ucapan syukur Ketika kita bangun pagi kita bisa menghirup udara segar Di pagi hari demikian pula kita menikmati hangatnya sinar matahari Kita juga bisa mendengarkan suara gerimis hujan Demikian pula dengan cuaca yang sejuk Bunga-bunga yang bermekaran dengan indahnya Buah-buahan yang menarik warna dan juga rasanya enak Burung-burung yang bernyanyi dengan gembira Suara tertawa bayi dan anak-anak yang masih polos Dan masih banyak hal lainnya Yang alam semesta ini menawarkan kebahagiaan Untuk kita bisa menikmatinya Tuhan ingin agar kita memperluas secara pandang kita Bahwa kebahagiaan materi sekali lagi hanya sebagian kecil Dari makna kebahagiaan yang Tuhan ingin berikan kepada kita Di dalam Alkitab pun kata berbahagia banyak ditemui Berbahagia lah orang yang berlindung padanya Berbahagia lah orang yang dosanya diampuninya Berbahagia lah orang yang lapar dan naus akan kebenaran Berbahagia lah orang yang murah hati dan masih banyak lainnya lagi Dan salah satunya adalah berbahagia lah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Dan itulah yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus Di ayat firman Tuhan Mereka disesah Mereka menderita kesakitan Tetapi yang menarik mereka tidak menganggap itu sebagai penderitaan Apalagi sebagai kutub Tetapi mereka mau Menjalani itu Karena mereka Cinta akan Tuhan Yesus Mereka membuktikan rasa cintanya Dan mereka dengan bahagia Mereka jalani hal itu Oleh karena itu ada tiga hal Bagaimana kita menggapai kebahagiaan Yang pertama Kalau selama ini kita menaruh kebahagiaan hanya di dalam satu tempat wadah Yaitu namanya materi saja Mari kita sadari wadah itu terlalu sempit Terlalu kecil Tuhan ingin kita membuka wadah itu menjadi wadah yang besar Wadah yang lebih luas dan lebar Bagaimana kita menyukuri hidup kita Dengan segala ciptaannya Juga karyanya bagi kita Keselamatannya bagi kita Kita bisa merasakan kebahagiaan yang bersifat rohani Sebagai contoh kita bisa hidup bahagia Dekat dengan Tuhan Semakin mengenal dia Semakin mengandalkan dia Dan kita bahagia ketika kita memberitakan firman Tuhan Injil sukacita Pengalaman iman kita Berjalan bersama Tuhan Dan kisah-kisah itu membawa sukacita bagi orang yang mendengarnya Bahkan orang tersebut bisa berubah hidupnya Dan kemudian orang itu menjadi lebih baik lagi Yang kedua Kebahagiaan kalau kata Aristoteles adalah tujuan akhir Tapi kita mari belajar bahwa Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir Kebahagiaan juga bisa dirasakan saat ini Sekali lagi kapan? Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Kebahagiaan yang melebihi kondisi materi Dan melebihi keadaan situasi saat ini Bisakah kita bahagia meskipun pandemi COVID ini? Tidak bisa kemana-mana Jarang ketemu teman Tidak bisa piknik Tidak bisa ke mal Tetapi jawabnya adalah bisa Kita bisa menggunakan waktu ini untuk lebih dekat dengan Tuhan Kita bisa lebih rajin beribadah Membaca Alkitab memuji nama Tuhan Bisa mengikuti PAKRT doa paki dan lain sebagainya Dan yang ketiga adalah Kebahagiaan terlahir dari senyuman dan bersyukur Atas apa yang ada dalam diri kita Yang merupakan anugerah dari Tuhan Bukan atas apa yang tidak ada dalam diri kita Kebahagiaan ketika kita juga bisa melakukan kehendaknya Sesuai dengan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita Kita masih hidup Kita diberikan kapasitas yang Tuhan berikan Untuk kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita selama ini Dan selama ada kesempatan yang Tuhan berikan Soli Deo Glory Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Tuhan memberkati Amin